Seorang siswi SMP di Bengkali Seriau diduga menjadi korban pembunuhan disertai ruda paksa. Mayat korban tergeletak dan bersimbah darah di semak-semak. Siswi SMP di Bengkali Seriau ini tewas bersimbah darah. Mayatnya ditemukan tergeletak di semak-semak di kawasan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, 2 September 2023. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga perempuan berusia 12 tahun tersebut menjadi korban pembunuhan disertai ruda paksa. Kejadiannya berawal saat korban dalam perjalanan pulang sekolah, tiba-tiba seseorang yang diduga kakak kelasnya menariknya secara paksa ke semak-semak. Karena ada perlawanan, tersangka kemudian menyerang dan menganiayanya. Saat korban tak berdaya, tersangka yang berusia 14 tahun langsung memperkosanya. Tersangka kemudian meninggalkan jasad korban di tempat kejadian. Berdasarkan keterangan tersangka maupun keterangan saksi-saksi yang lainnya, bahwa pelaku secara spontan merasa bernapsu melihat korban yang pada saat itu bersama-sama berjalan menuju ke arah pulang dari sekolah. Di pinggir jalan, tersangka kemudian langsung melakukan penyerangan kepada korban. Karena korban melakukan perlawanan, kemudian tersangka melakukan pemukulan dengan kayu yang pada saat itu memang ada di TKP. Setelah korban lemas dan tidak sadarkan diri, kemudian pelaku masih melakukan tindakan berupa pemerkosaan. Selain menahan tersangka yang tak lain kakak kelas korban, polisi juga mendalami kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut. Ahmad Disson melaporkan dari Bengkalis, Riau. Terima kasih telah menonton!